Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas tentang dasar matematika untuk menganalisis algoritma rekursif ya Jadi kita masih belum masuk ke analisis algoritma rekursif Nah, sebelum masuk ke analisis algoritma rekursif, kita harus paham dasar matematikanya ya Selain itu, Anda juga harus paham tentang algoritma rekursif atau fungsi rekursif yang diterangkan pada slide sebelumnya Nah, sebenarnya materi tentang rekuren dasar analisa untuk menganalisis dasar matematik untuk menganalisa algoritma rekursif ini sudah Anda pelajari ya di Matematika Diskret di bab Recurrence Relation Sebelum kita masuk ke Recurrence Relation atau relasi rekursif, kita review dulu tentang baris dan deret ya Jadi apa itu baris? Baris adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara terurut Kemudian setiap bilangan diidentifikasi dengan nomor urut atau indeks memiliki pola tertentu Contohnya disini 2, 4, 6, 8, 10 dan selanjutnya ya 2, terus 4, 6, 8 Sekumpulan bilangan yang disusun secara terurut Artinya, kalau misalnya urutannya dibolak-balik itu tidak boleh ya Misalnya 2, 6, 4, 4, dan 6 kita balik posisinya Kemudian 8, nah itu tidak boleh Karena apa? Karena terurut Jadi urutannya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya Terus yang kedua Setiap bilangan diidentifikasi dengan nomor urut atau indeks Nah, jadi setiap bilangan itu punya nomor urut tertentu Disini misalnya U1 atau bilangan pertama Atau suku pertama, 2 ya U2 Suku kedua, 4 U3 Suku ketiga, 6 U4 Dan seterusnya U4, 8 Terus Baris itu memiliki Pola tertentu ya Contoh ya Di baris 2, 4, 6, 8 Kira-kira berapa lanjutannya? 10 Ya kan? 10 12 Terus 14 17 Kalau Anda bisa menepak urutan selanjutnya Artinya kan Pada baris yang di contoh itu kan punya pola Ya kan? 2, 4, 6, 8 Terusnya berapa? Oh Kayaknya ini selisih 22 ini Antara 2 bilangan Selisih 2 Artinya Disini lanjutannya 10 kan ya? Terus lanjutannya berapa? 12 Selisih 2 kan ya? Nah itu Menunjukkan bahwa baris tersebut Punya pola Ya Jadi saya ulangi lagi Baris itu Sekumpulan bilangan Ya Sekumpulan bilangan Terurut Jadi punya urutan Kalau urutannya digolak-balik Tidak boleh Ya Setiap bilangan Diidentifikasi Dengan nomor urut Atau indeks Suku pertama berapa Suku kedua berapa Terus yang ketiga Punya pola tertentu Ya Punya pola tertentu Kalau ada polanya Anda bisa menebak Bilangan selanjutnya Untuk menentukan Rumus suku kei Itu kita bisa menggunakan Dua cara Bisa menggunakan Indeksnya Bisa menggunakan Regulant relation Ya Rumus untuk suku kei Sebagai contoh Di baris sebelumnya Dua Dua Empat Enam Lapan Ini suku pertama Suku kedua Suku ketiga Suku keempat Nah sekarang Kita gunakan indeks ya Untuk menentukan sukunya Bagaimana hubungan Antara indeks Dengan bilangannya Nah kalau kita lihat Secara singkat Kita bisa nebak Bahwa Suku kei Itu nilainya sama dengan Dua Dikalikan I Contoh Suku kedua Dapat dari mana Dua dikalikan I Ini adalah Dua Empat Suku ketiga Suku ketiga Atau indeksnya Atau indeksnya Seperti itu Ya Suku ketiga